Intro Aku juga kaget waktu itu ditunjuk jadi duta sepatu Cibaduyut secara mendadak Tapi kayaknya cocok sih karena aku juga pencinta sepatu dan aku punya banyak koleksi sepatu Paling awet ya, jangan salah sepatu yang lain anak-anak tuh pasti udah rongsokan, berantakan Sepatur masih terawat loh, masih mulus loh Saya dari sepatu tahun 92 juga masih ada Dokmar pertama kali keluar saya masih punya, masih simpan dua-duanya Kebetulan saya waktu ditunjuk, saya agak menyesal juga karena saya gak punya satupun koleksi sepatu Cibaduyut Tapi setelah saya datang kesana, saya lihat sendiri dan menyaksikan sendiri pembuatannya, kualitasnya ternyata memang tidak kalah ya ternyata Tidak kalah bagus dengan sepatu-sepatu Itali gitu, sepatu-sepatu Eropa lah gitu Disinilah saya diminta tolong sama teman-teman dari pengrajin disana untuk gimana sih cara mempromosikan dengan baik sepatu ini Supaya bisa sampai ke masyarakat bahwa Cibaduyut itu sebenarnya bukan sepatu murah tapi ada juga produk yang benar-benar bagus, yang sophisticated gitu ya Nah itu yang nanti akan menjadi tugas saya untuk memperkenalkan menjadi salah satu pariwisata baru di Bandung Untuk jalan-jalan ke Cibaduyut, untuk lihat pembuatan sepatu, lihat bagaimana membuat sepatu yang berkualitas Ya, naik motor, intinya sih saya nggak suka berlama-lama di jalan, apalagi di jalan di Jakarta gitu Harus menunggu bermacet-macet ria gitu dengan pakai taksi atau pakai mobil gitu, kayaknya aduh wasting time banget Dan tidak mengasihkan karena saya tidak terlibat langsung, saya tidak berinteraksi langsung dengan lalu lintas gitu ya Saat naik motor itu ada keasihkan sendiri, saya berinteraksi langsung gitu Saya berusaha, oh, melihat emosi orang gitu Kalau misalnya ada yang panasan, saya ikut panas gitu Saat macet gitu, oh ternyata ini kehidupannya begini ya, ada macetnya gitu Tapi, lu kalau takut macet, ya lu nggak akan dapat kesempatan untuk maju gitu, nggak untuk jalan gitu Nah, dari situ diterapin ke kehidupan kerja, ke seharian gitu Nah, rosi lagi naik-naiknya tuh waktu itu Jadi, kayaknya yang setiap pengendara itu kayaknya, gue erosi banget gitu ya Gimana akhirnya, nggak gitu Lebih maju, kalau yang sekarang, apa yang sekarang? Perutnya maksudnya Perutnya, lu Perbedaannya ya, kita ya dari yang dulunya band of players gitu Sekarang sudah jadi band of brothers gitu Jadi ya, segala sesuatu yang terjadi di band ini Itu kayaknya, ya nggak ada yang nggak bisa diselesaikan gitu Kita, kita Alhamdulillah, kita menyukurinya sebagai satu berkah gitu Tidak ada keistimewaan dari salah satu di antara kami gitu Yang bisa diunggulkan, yang bisa disombohkan Tapi saat kami bersama gitu, itu bisa menyentuh hati orang yang paling dalam gitu Ininya ya, terutama hati cewek-cewek doang Bayangin aja 20 tahun ya 20 tahun kita tidak pernah coplok Gata-gata pas, ini apa anggota Dan itu dirasakan banget Jadi, kebayangkan Udah kelemahannya, kekurangan masing-masing itu udah tahu banget Terima kasih telah menonton! 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 Adakah cinta yang tulus kepadaku Adakah cinta yang tak pernah berakhir Selalu untuk selamanya Sesungguhnya dirimu di hatiku Dan diriku di hatimu Walau ada ragu yang membarang Ragu yang harus kau jawab Adakah cinta yang tulus kepadaku Adakah cinta yang tak pernah berakhir Adakah cinta yang tulus kepadaku Adakah cinta yang tak pernah berakhir Selalu untuk selamanya Adakah cinta yang tak pernah berakhir